Buntut klaim kesekian kali reok ponorogo oleh negara Malaysia sebagai warisan budayanya, ratusan seniman reok sekabupaten Madiun menggelar aksi solidaritas. Dengan memainkan tarian jatil dan genangkas reok ponorogo, mereka mendesak agar reok segera didaftarkan ke UNESCO. Minggu malam, ribuan warga bersama ratusan seniman reok sekabupaten Madiun ini menggelar aksi solidaritas di alun-alun caruban. Aksi yang mereka lakukan ini merupakan buntut dari kegaduhan klaim Malaysia atas kesenian reok beberapa waktu lalu. Sebanyak 50 grup kesenian reok ponorogo dari Kaupat Madiun menggelar aksi dengan membawa reok yang mereka miliki. Aksi ditujukan dengan tarian jatil dan reok yang khas dari ponorogo serta membentangkan poster. Para seniman ini meminta kepada pemerintah untuk segera bergerak agar reok yang merupakan kesenian asli ponorogo Indonesia dapat didorong di ICH UNESCO. Para warga dan seniman reok juga merasa prihatin dan tidak ingin jika nanti reok dari ponorogo ini jatuh ke tangan Malaysia. Sebab kesenian reok ponorogo juga menjadi sumber kehidupan bagi para pelestari seni reok di Indonesia. Kita semua teman-teman teman-teman tempat pekerjaan reok di ICH UNESCO merasa kecewa. Karena kecewa kita dari 2011 kita sudah menyedorkan kepada pemerintah tapi tetap kita gagal. Hari ini kita buka lagi sama Malaysia diminta lagi reoknya kita juga harus buka. Karena mau tidak mau reok itu milik Indonesia. Kita sebagai seniman reok kalau sampai diambil Malaysia kita mau kemana, kita mau cari makan apa. Kita itu hanya jadi senir reok ponorogo. Adanya klaim dari Malaysia kita langsung bergerak itu sekitar lima puluhan grup di Kabupaten Madi. Nah, keprihatinan kita karena memang reok ini berasal dari negara kita khususnya ponorogo. Kalau ini nanti betul-betul kita kalah cepat dengan Malaysia untuk mendaftarkan di UNESCO maka habislah kita sebagai jati diri dalam rangka Uru Rikudoyo. Harapan kita tentunya kita ingin diakui bahwa yang sebenarnya reok itu berasal dari Indonesia dan wilayah ponorogo khususnya. Karena disitulah ada sejarah kenapa bisa adanya reok itu. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah para seniman ini akan siap untuk menggelar aksi serupa demi mempertahankan warisan budaya asli Indonesia ini. Hingga nantinya reok dapat terdaftar sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Tova Pradana, JTV, Madiun.